Oke guys, akhirnya Jump Force ada di Android Tapi kalian jangan berharap Jump Force ini seperti dengan yang di PS4 Nggak ya, tapi ya Jump Force versi Android gitu Tapi setidaknya karakter-karakter anime favorit kalian ada di dalamnya gitu Nah gimana gameplaynya, apa nama gamenya Langsung aja kita ke gamenya Nggak Oke guys, gamenya Jump Force TCG Saya nggak tahu apa tuh singkatan dari TCG Pokoknya jangan jelas nama game ini Jump Force TCG Ting downloadnya ada di deskripsi video Tapi setelah seperti yang tadi ya, kalian jangan berharap gameplaynya seperti Jump Force JMP S4 Setidaknya game ini mempertemukan karakter-karakter anime favorit kita gitu Oke Kita login, login with, oh klik login aja deh Oke ada servernya ada 1, 2, 3, 4 Ada lumayan banyak berarti memang lumayan rame Kita pilih yang new server aja biar nggak lag Oke kita enter Oke yang di depan Kenshin, kemudian 2 hero Fate Zero ya Di Luffy, how? Wow, how spectacular The Master Kill Must be great guys Oke disini ada Robin, Zoro, Nami, Luffy, Amal, Sanji Oke gameplaynya seperti apa ini Kemudian ini yang di Fate Zero, Gear Games Auto-kala lah seharusnya sih Seharusnya Ruffy auto-kala sih Oh gamenya turn-based ya Turn-based RPG Berarti kita ngumpulin-ngumpulin kartu kayaknya ini guys Oh kita atur rutannya Tapi gue suka ini nggak lo guys Suaranya Suara karakter asli Kemudian Jusu-Jusunya Juga keren Walaupun versi unyuk-unyuk gitu Oke Gilgamesh Nami X Esekalibar Esekalibar Nah itu ada Fate Naga ini agak dari mana juga ini naga Who are you? Be careful, it's the guardian of Gilgamesh, the king of world Oke biasanya bisa dikasi skill teruang Oh belum bisa Ini kayak lawan naga di Firey Tail Auto Ya lah sayang banget sih Sayang banget Apa namanya? Turn-based ya Tap to Summon Oh kita juga ada Guardian Oh nice Jadi itu kan Guardian-nya Gilgamesh Kita juga ada Guardian dong Dan Guardian kita QB guys Mamam tuh Oh lari Guardian-nya dong Kurama Wah The Dragon didn't get hard at all Dia gak Gak terluka tapi kok lari gitu Masa only design a pack With you can cyber be strong Alimak kita coba Kasi nama dulu Oke buat kalian yang sudah main kalian komen di bawah guys Kalian komen di video ini Kalau kalian sudah main Ni kalian apa, udah level berapa Hero-hero kalian yang kalian udah dapet apa-apa Nah Dan buat kalian para pecinta anime Kalian bisa komen juga anime favorit kalian Karakter anime favorit kalian apa Tab nomor Summon to get cyber Oke Tapi sih biasanya Nah ini di Fechiro Kalau ke Fechiro Biasanya kalau game-game seperti ini pay to win guys Kalau kalian gak pake duit Kalian akan lama agar Agar kuat gitu Kecuali memang kalian rajin betul-betul Itu pun lama gitu Oh Dekat Lucky dan cyber ya Karakter utamanya Eh karakter pertamanya Dan kualitinya B guys Kalau B itu berarti Cuma karakter biasa banget guys Biasanya ada B, A, S S Udah back Tap to Adventure Chapter Chapter 1 Oke Start Tapi kok suka karakternya unyu-unyu gitu Oke Sekarang masuk 2 Bossnya ada Sasuke Iya betul-betul Jump Force Mempertemukan banyak anime Cyber Luffy sama Cyber Oke Untuk panggil Kuraman Anti Stage 2 ya Itu rasa suke dong Itu rasa suke dong Aduh Abis baterai Coba lihat jenis-jenisnya guys Malaupun versi menunggu gitu Ya Siap Siap Au Toe Kita nggak atur manual 靜 auto Oke L krijgen Lenggangan 3 Confirm Nah ini fautun Sakura Oh bisa atur formasi Main game gini juga selain Pay to win Kalau bisa gacha Terus dapet karakter bagus Ada sakura disitu Ada katak Untuk kekuatannya guys Gila Sakura Eh size Sadis sama nice jadi size Kita harus tekan untuk pake kekuatannya Kalau mananya udah full di bawah One Piece One Piece Gak tau ini copyright Atau gimana ya Kalau gak salah namanya udah berubah guys Cyber Oh bisa di upgrade juga Jadi kalian harus hati-hati guys Kalau misalnya kalian mau pengen pake cyber terus Ya upgrade terus cyber gitu Jangan sampe Uang kalian percuma gitu Kalau kalian upgrade Karakter yang kalian gak mau pake nantinya Jadi sebaiknya Antara Saiwar sama Luffy ini Kalian pake terusnya Sampe level tinggi Ini mirip juga apa ya Ninja Saga Atau apa namanya itu Tapi kalau Ninja Saga Bukan Ninja Saga Apa namanya yang Naruto-Naruto itu Tapi itu cuma khusus karakter Naruto Kita pake Arena Cyber Coba lihat guys Jurus Jurus Terkasih Itu juga area ya Tunggu Sakit juga dong Oke Speednya Belum bisa dikasih cepat Nanti stage 1 Clear chapter 1 Stage 5 To open Kalau ini nanti Stage 2 Ini chapter 1 Stage 5 Ini Stage 2 Chapter 10 Cyber Nice One Piece Kenapa harus One Piece gitu Kok cyber gak Kata-kata apa gitu Ngomong apa Oke Upgrade lagi untuk cyber Kok cyber terus gitu Oh ini kayak talentnya ya Exit Nice Sudah Oh ada lagi Exit lagi Oh yang Ada kayak Bulatan merah itu Tekan aja guys Siap Cyber naik level Oke dapet skill baru Exit Exit Oh back Nah Kok Luffy mana Luffy nya mana gitu Luffy nya gak ada Kok gak ada Hilang Nah itu kan udah bisa Kali 2 guys Langsung mati dong Gila setelah di upgrade Langsung mati dong Nah ini jadi cepet banget guys Cepet banget guys Cepet banget Cepet banget Cyber Nami Jurus Nami Cyber Cyber Luffy juga Luffy juga akan dapet skill Skill baru gitu Tapi kalau udah level di atas One Piece Tapi entah kenapa kita cuman Fokus upgrade Ih dapet Nami dong Dapet Nami guys Oke dapet Nami Bentar Bentar New Hero Nami Level Up Nami Eh Oke sekarang lawan Tsunade dong Oh ada Aishen dong Mereka gabung betul-betul guys Naruto dari Tsunade Tsunade dari Naruto Aishen dari Blitz Sebenernya gak apa-apa sih Buat unyu-unyu gini Tapi gue lebih suka Yang kita gerakin manual gitu Cyber Yang kita gerakin manual Bukan cuman Turnbase kayak gini Tapi nyatanya Game-game turnbase kayak gini Masih banyak orang yang main Berarti Masih tetap banyak peminat gitu Cyber Nami 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 Berarti yang Sensei ya juga kan Sensei ya yang Awakening Awakening juga kan Banyak diminati Walaupun itu cuman turnbase gitu Jadi kesimpulannya Game-game turnbase Tetap masih banyak yang diminati ya Tergantung selera sih Udah Cyber Oke maju 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 confirm Oke dapet upgrade lagi Nami Kok cuman Nami terus gitu Yang di upgrade Kok Luffy gak di upgrade Nah ini siapa lagi Oh ini Si Rohi nya Itu kan Whitebird Auto kalah sih ya Jadi formasinya ada 6 guys Tiga gini Tiga gini Sebaiknya bukan seharusnya Yang susah mati itu Di depan Kalau kayak Nami di belakang Memang seharusnya Nah ini Kawan Whitebird Seharusnya harus kalah sih Kalau Kawan Whitebird dong Surohige Game sepertinya sih Ada serunya sendiri Cuman Memang agak membosankan Kalau karaton kalian Masih jumpu Coba kita buat Kali satu Kayaknya lebih Lebih enak liat Kali satu ya Cyber Wow Whitebird Kuat banget Nah ini pokokannya Wow Wow Ini dodge dong Nami nya nge-dodge dong Gila Lama mau mati dong Padak banget Gila Nah itu baru mati Nice Nah ini udah gak ada Suara One Piece Udah gak ada Suara One Piece Lawan sini Kita lawan Naruto Start Oke kita speed Kalo aja Kalo penasaran Mau liat Oh auto Oh auto battle nya Bisa dimatiin guys Auto battle nya Bisa dimatiin Ternyata Ternyata Coba ya Oh tetap ke auto Ya Oh kalo pasang auto battle Mungkin otomatis nge-skill Guys Coba ya Kalo kita pasang auto Dia otomatis nge-skill Kayaknya Otomatis nge-skill Kalo kita pasang auto Tapi kalo untuk attack-attack nya Memang udah auto Dari pertama Ternyata Cyber Oke guys Gameplay nya Sampai situ aja Jika kalian suka dengan game Nyaran video ini Silahkan like video ini Comment di bawah Kalo ada saran pertanyaan Request dan kritik Akhir kata Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.